Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sederhanakan persamaan 12 tambah 5 minus 1 kali 3 kuadrat minus 8 bagi akar 4. Untuk menyerhanakan persamaan ini, yang harus kita ingat pertama adalah urutan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita punya urutan seperti ini. Pertama yang harus kita selesaikan adalah yang dalam tanda kurung. Lalu yang kedua adalah urutan eksponen. Eksponen ini bisa bentuk pangkat atau bentuk akar dari. Jadi bentuknya seperti ini, A pangkat B atau tanda akar itu seperti ini. Nah, sekarang urutan ketiga. Urutan ketiga ini ada perkalian atau pembagian. Yang tanda bilangannya seperti ini. Ini kali dan ini bagi. Dan terakhir, urutan keempat adalah penjumlahan atau perkurangan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kita sekarang kerjakan yang ada di tanda kurung, yaitu 5 minus 1. 5 minus 1 ini nilainya 4. Nilainya 4. Jadi soalnya kita bisa tulis lagi. 12 tambah 4. Sekarang ini 5 minus 1 kali 3 kuadrat. Minus 8 bagi akar 4. Nah, sekarang kita lihat di urutan kedua yang harus kita kerjakan, yaitu tanda eksponen. Di sini, di soal, ada 2 tanda eksponen. Yang pertama adalah 3 pangkat 2, yang ini, dan yang kedua adalah akar 4. Jadi yang harus kita hitung sekarang yang ini. Sekarang 3 pangkat 2. Maksudnya, 3 pangkat 2 ini nilainya adalah 9. Karena 3 pangkat 2 ini sama dengan 3 kali 3. Sama dengan 9. Nah, jadi kita tulis 3 pangkat 2 ini ganti angkanya dengan 9. Lalu sekarang akar 4. Akar 4 ini nilainya adalah 2. Cara mencarinya adalah bilangan berapa kali bilangan berapa yang nilainya 4. Dan bilangan itu harus angka yang sama. Jadi, kita bisa tulis seperti ini. Akar 4 itu akar 2 kali 2. Bilangan 2 kali 2 ini nilainya sama, yaitu 2. Nah, jadi akar 4 ini kita tulis 2. Lalu soalnya berubah lagi menjadi seperti ini. 12 tambah 4 kali 9 minus 8 bagi 2. Sekarang di urutan ketiga. Di urutan ketiga yang harus kita kerjakan adalah perkalian atau pembagian. Jadi, kita lihat lagi ke soal di sini. Ada bentuk perkalian 4 kali 9 dan pembagian 8 bagi 2. Kita hitung 4 kali 9 ini 36. Jadi, kita tulis di sini. Lalu 8 bagi 2 ini nilainya 4. Kita ubah kembali soalnya jadi 12 plus 36 minus 4. Nah, sekarang bentuk terakhir sudah ada dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kita tinggal melakukan operasi ini. 12 tambah 36. 12 tambah 36 ini nilainya 48 minus 4. Dan 48 minus 4 ini nilainya adalah 44. Jadi, bentuk sederhana dari soal tadi adalah 44. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.